Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ini posisi saya ada di Imbruno, Purworejo, Jawa Tengah Ini kenapa saya tertarik untuk datang ke sini Karena informasi yang saya dapat Bahwasannya durian bawor ini Berbuah sangat lebat teman-teman Ini teman-teman bisa lihat sendiri Ini bunganya juga banyak sekali Dan buahnya juga banyak sekali Ini dalam satu pohon ada bunganya Ada buah yang masih muda Ada yang sudah tua Bahkan ada yang sudah masak ini buahnya teman-teman Ini super-super menurut saya buahnya ya Ini teman-teman bisa lihat Ini dalam satu biji ini kisaran Mulai dari 2 kiloan Sampai ke 6 kilo 5 kilo ada ini teman-teman Ini teman-teman bisa lihat sendiri Buahnya juga sangat rapat ya teman-teman ya Ini buahnya juga super-super sekali Ini saya tanya Untuk keterangan cara pemupukan atau perawatannya Ibunya kurang tahu kurang paham ya teman-teman Jadi kita Tidak bisa memutuskan Pakai organik atau pakai kimia Kita juga tidak tahu Belum tahu Jadi informasi yang saya dapat Belum Pasti Jadi Saya tidak bisa memutuskan bahwa ini Pakai apa Pupuk apa Buah durian bisa sampai Seperti ini buahnya Intinya ini bisa untuk motivasi kita sebagai Penggemar durian Atau petatin durian ya teman-teman ya Untuk umur Pokok durian ini Kisaran Sebelas tahunan teman-teman Ini posisi ada di Pekarangan rumah Di depan rumah ya teman-teman Ini kelihatan tinggi Karena posisi ada di atas jalan Jadi sebenarnya tidak tinggi ini teman-teman Karena ini saya Ngesotnya Ini saya tidak Pakai alat bantu Saya cuma berdiri saja Ini ranting-rantingnya juga Banyak yang sekitar Satu setengah meter Ini sudah pada buah Ini keren sekali menurut Saya teman-teman Jadi intinya teman-teman Jangan patah semangat Untuk khususnya petani durian Jadi yang penting intinya Untuk perawatan Pempukan Dan segala macamnya Harus maksimal teman-teman Jadi Kemarin ada yang sempat bertanya Durian itu Buahnya itu Hanya per musim Atau gimana bang Jadi yang saya lihat disini Atau yang Pernah kita alami Sebenarnya Tidak musim pun bisa Kita buahkan Emang betul Itu semua Ada yang ngatur ya Tuhan yang ngatur Cuman kita Sebagai manusia Disitu tentunya Berusaha Tapi 95% Minimal batang tersebut Sudah umur Tiga tahun Itu sudah bisa Kita kasih perangsang buah Teman-teman Jadi dalam artian Sudah bisa kita buahkan Ini umur Tiga tahun setengah ini Teman-teman Ini sudah bisa Dibuahkan Ini sudah bisa dibuahkan Nyatanya Jadi Teman-teman Tidak perlu ragu Jadi Pohon durian itu Tidak harus Puluhan tahun Ini nyatanya Tiga tahun setengah Tiga tahun Sudah pada berbuah Ini fakta Real Ini bukan editan Bukan apa Teman-teman ya Ini sebagian juga Ada yang tidak percaya Masa sih Bisa dibuahkan Tapi nyatanya Ini banyak sekali Di video-video kami Umur Tiga tahun Bahkan ada yang Dua tahun setengah Sudah bisa dibuahkan Yang penting Pupuknya Disitu tepat Teman-teman ya Karena Menurut Penelitian kami Disini Setiap umur Itu sudah beda-beda Untuk takaran Pupuknya Dosisnya Seperti itu Dosis kimia Maupun Organik Tentunya Beda-beda ya Teman-teman ya Jadi Kita Tahu lah Ini umur Sekian Pupuknya Sekian Itu kita harus tahu Terus ada juga Yang bertanya Ini sedikit Saya terangkan Bahwasannya Durian Pohon durian Yang umurnya Masih dibawah Sepuluh tahun Paling tidak Itu harus Sering-sering Disiram Teman-teman Apalagi Kalau musim Kemarau Itu harus Disiram Karena Pohon durian ini Memperlukan Banyak air Teman-teman ya Supaya Nutrisi Pohon durian Tersebut Bisa tercukupi Seperti itu Ini Teman-teman Bisa lihat Kondisi buah Ini Sangat super Super Sekali Ini juga Ada Caranya Dan ada Tipsnya Ada Obatnya Teman-teman Jadi Sebagian petani Ada yang pakai Organik Ada yang pakai Kimia Tergantung Kitanya Jadi ada yang Senang pakai Bupuk organik Ada juga yang Senang pakai Bupuk kimia Kalau kami Disini Kebanyakan Pakai Bupuk kimia Organik Sorry Pakai pupuk organik Jadi pakai pupuk Kotoran Kambing Bisa Pakai kotoran Ayam Bisa Yang sudah Difermentasikan Yang sudah Digiling Yang penting Disitu Pupuknya Bukan pupuk Yang baru Pupuk kandang Yang baru Yang penting Sudah lama Teman-teman ya Itu videonya Ada di Video ini Channel ini Teman-teman Bisa Tonton Sampai selesai Biar tidak Gagal Faham Seperti itu Ini Kalau kita Punya Tidak usah Banyak-banyak Sepuluh pohon Seperti ini Ini Luar biasa Menurut kita Teman-teman Karena dalam Satu tahun Ini Bisa dibuahkan Dua kali Terus Panennya juga Tidak Setengah Tahun Panen sekali Nanti Setengah tahun Lagi Panen sekali Tidak Pertama Tentunya Setengah tahunan Habis itu Bisa Ada yang 7 bulan Ambil 8 bulan Ambil 9 bulan Ambil Dan sampai Satu tahun Seperti itu Teman-teman ya Mungkin itu aja Video kali ini Semoga Bisa menjadikan Motivasi Untuk teman-teman Supaya tidak Mengurangi Rasa Kesemangatan Khususnya Untuk petani durian Teman-teman ya Yang penting Jangan patah Menyerah Pokoknya Maksimalkan Untuk perawatannya Seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditunggu video Selanjutnya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh